Bupati Kutai Kartanegara, Kukar, Kalimantan Timur, mengabulkan cita-cita desa Melawarman, kecamatan Tenggarong seberang untuk menjadi desa sentra peternakan kambing, yakni dengan memberikan bantuan 150 ekor kambing. Sebanyak 150 ekor kambing ini diserahkan ke kelompok tani setempat, karena sebelumnya para peternak sudah terbiasa dengan beternak kambing. Kami minta kambing tersebut terus dipelihara dengan baik karena mereka pelaku yang sudah paham bagaimana pola beternak kambing, kata Bupati Kukar Edi Damansyah, Sabtu, 13 Juli 2024. Menurut dia, bantuan 150 ekor kambing tersebut diserahkan kemarin dan langsung diterima peternak yang tergabung dalam kelompok tani di desa Melawarman. Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ia minta peternak agar kambing tersebut dipelihara dengan baik, agar terus berkembang sehingga cita-cita menjadi desa sentra kambing terwujud. Bantuan ini merupakan dukungan pemda kepada para peternak, karena sebelumnya mereka telah mengawali peternak secara mandiri maupun mendapat bantuan dari perusahaan di sekitar desa, kambing yang diserahkan tersebut merupakan bentuk penguatan dari pemkap kukar. Seperti yang sudah disepakati bersama beberapa tahun lalu, yakni desa Melawarman pernah memiliki cita-cita sebagai sentra kambing. Ini cita-citanya mulai direalisasikan sehingga harus terus dikembang biakan, katanya. Ia juga menginginkan agar setiap desa dan kelurahan memiliki keunggulan yang sesuai dengan potensi masing-masing, seperti sentra madu karena sudah banyak yang beternak lebah, kemudian sentra jajanan lokal seperti jajak, kue, keroncong di simpang tenggarong seberang. Seperti yang telah dicita-citakan bersama agar kabupaten kukar bisa menjadi lumbung pangan di Kaltim, maka dinas terkait terus mendongkrak sektor pertanian dalam arti luas mulai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, termasuk peternakan, katanya. Terlebih dalam waktu dekat akan ada ribuan, bahkan jutaan penduduk baru di Ibu Kota Nusantara, IKN, sehingga kukar yang merupakan daerah mitra IKN harus mampu mencukupi kebutuhan pangan, tidak harus didatangkan dari luar Kaltim. Kami harap para petani dan peternak di Kukar benar-benar melakukan yang terbaik untuk kemajuan pertanian dalam arti luas, sehingga pertanian kita bisa terus meningkat karena pemkap kukar terus memberikan dukungan dan fasilitas, katanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!